assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semuanya sahabat youtube yang berhormat sahabat online dimana benar-benar berada senang sekali di kesempatan kali ini video-video atau seris kunjungan tidak merawat lo banyak mas ya udah banyak soalnya kali ini saya sedang seris kunjungan di kelas orang konsumen dengan televisi di Giatek 17in dengan proses awal layar yang ngeblur ada beberapa kemungkinan jika layar ngeblur ini ya untuk prediksi awalnya memudahkan untuk memfokuskan perasaan kita temennya pertama pertama adalah bagian 180 volt atau yang biasanya info sebelum itu wajib dicek kemudian juga soket CRT ini juga dicurigai soket CRT yang kebelakang tabung yang untuk televisi jenis ini tabung yang kita punya X monitor biasanya ya seperti itu kemudian untuk kondisi lain-lainnya sendiri televisi ini berdebu karena sangat lama sekali dan dipongar ya dan ada sebuah handphone color 220 mikro 30 volt yang melindungi untuk suplai tegangan 14 voltnya saya ganti dan karena saya tidak membawa elfo yang sama persis 410 mikro 30 volt saya membawa 220 mikro 30 volt saya membawa 220 mikro 30 volt sehingga kapasitasnya sehingga kapasitasnya sekitar 440 mikro 30 volt dan untuk elfo yang menuju ke 180 volt yang dilihat 10 mikro 250 volt saya cek masih dalam keadaan bagus masih dalam keadaan bagus kemudian pada bagian CRT aslinya juga masih dimajib menggunakan dua buah potensi yang semacam lagi di flashback aslinya ya sehingga untuk praktisnya saya langsungkan dua detik fokus saya langsung pakai satu kabel fokus kita memakai dua buah potensi X playback waktu itu untuk lebih praktisnya kemudian saya curiga ya karena televisinya masih sama seperti itu masih nabur saya curiga flybacknya teman-teman kemudian saya memuliskan untuk merangi flybacknya 10-10 ayah dengan yang lain kemudian masalah agak beres teman-teman ya maksudnya gambarnya mau bagus ini saja ketika screen dinaikkan dimaksimalkan ini naburnya masih kelihatan ngeblur teman-teman ya jadi ini menuju ke yang lain lagi yaitu tabung tabungnya ini sangat risetan yang jenis ini sebelahnya karena bekas monitor dulunya ya karena masalah berlanjut ke tabung tapi televisi ini sudah mau fokus akhirnya ya saya paskan tuh adjustment screennya fokusnya di posisi yang gambarnya bagus paling bagus seperti itu ya jadi pekerjaan ini ya selesai ya ada hasilnya mudah-mudahan kita akumat lagi ya yang penting bisa ditonton karena ini sangat ditunggu oleh anak-anaknya kita berikan anak-anaknya ini sangat terhibur dengan adanya koleksi ini seperti itu ibunya ini dari Semarang aslinya sejak sekian lama sekian tahun bulan-tahun menetap di Rawaloh Banyimas ini masih di suasana bulan-tahun bulan romantun ya dan pada akhir video nanti juga saya mampir ke masjid di markasana walau masih nyuruh imam dengan sesuatu yang adem heranya ya baiklah sembari menunggu videonya saya juga bersolawat dulu ya bersama bersolawat dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa'ala sa'idhin wa ma'ala ma'ala muhammad bin Abu Aqa wa rosa haqa ta'bihmu maru isman sa'idhin wa ma'ali ayo bodoh sholat berjamaah dan jangan ikut gitu berkerajat musti Allah pari wakman kanjeng nabi Muhammad pari insya'at nah alhamdulillah alamin mudah-mudahan mudahan video ini ya walaupun mudahan video ini ini tujuannya ini untuk para teknisi ataupun para masyarakat awam pun tidak pusing dengan mudahan kan seperti ini melihat mesinnya kadang-kadang ada yang pusing tapi kemudahan tidak dengan adanya kontennya ada disini seolah waktu ini ya tentunya jika pengerjaan bagian televisi ini untuk dilakukan oleh yang berpengalamannya tidak tidak untuk dicoba oleh makhluk yang belum berpengalamannya karena ada bagian-bagian yang terbahaya untuk televisi tegangan-tegangan yang tinggi strum yang tinggi yang mungkin bisa mengajakkan anda seperti itu ya terkejut yang bermanfaat setelah terima kasih selamat menyaksikan sampai dengan selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati